Halo semuanya, kembali lagi bersama Boruto Flash Pada pembahasan video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang detik-detik kemunculan Momoshiki dalam anime Boruto Seperti yang kita ketahui, Momoshiki adalah salah satu anggota dari klan Otsutsuki yaitu klan yang sama seperti Kaguya Bahkan, Momoshiki memiliki kekuatan yang hebat bahkan dapat dikatakan setara dengan Kaguya Dan Momoshiki juga memiliki tujuan untuk memanen semua buah cakra yang ada di seluruh planet termasuk bumi Bahkan, dalam anime Boruto saat ini telah diperlihatkan tanda-tanda kemunculan Momoshiki ke planet bumi Dan, pada video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang kemunculan Momoshiki ke planet bumi Tapi, sebelum kita menuju ke pembahasan berikutnya, ada langkah baiknya jika kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan like pada video ini Sehingga, kalian tidak akan ketinggalan informasi penting dan menarik seputar anime Boruto pada channel Boruto Flash Dalam anime Boruto episode 34 yang lalu, terdapat sedikit adegan di mana Toneri terlihat melemah bahkan Toneri hingga mengeluarkan darah Bahkan, dalam adegan tersebut Toneri juga mengatakan sebuah kalimat yang bila diartikan ternyata Toneri mengharapkan Boruto untuk dapat menyelamatkan seluruh umat manusia Dan, juga ternyata alasan mengapa Toneri terlihat melemah hingga mengeluarkan darah adalah dikarenakan Toneri sedang melindungi bulan dari seseorang yang akan datang ke bulan Dan, apabila Toneri sengaja melindungi bulan dari seseorang, berarti dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut adalah orang jahat Dan, kemungkinan besar orang tersebut adalah Momo Shiki yang akan datang ke bumi untuk mengambil dan memanen semua buah chakra Bahkan, seperti yang kita ketahui, sebenarnya bulan sudah pernah terbelah menjadi dua akibat kekuatan Toneri ketika ia bertarung melawan Naruto Dan, pada saat ini, kita dapat melihat bahwa bulan telah kembali menyatu lagi Dan, mungkin saja hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kekuatan dari Toneri Bahkan, kekuatan Toneri tersebut dapat menciptakan sebuah pelindung atmosfer pada permukaan bulan Namun, setelah sekian lamanya Toneri menggunakan kekuatannya, akhirnya Toneri sudah tidak sanggup lagi untuk melindungi bulan Dan, akibat hal tersebut, Toneri akan terancam bahaya akibat kemunculan dari Momo Shiki tersebut Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemunculan Momo Shiki ke bumi diakibatkan pelindung yang dibuat oleh Toneri telah hancur Sehingga, Momo Shiki memiliki celah untuk datang ke bulan dan menengkap di bumi untuk memanen buah chakra Nah, itulah tadi pembahasan tentang detik-detik kemunculan Momo Shiki Jika kalian suka pada pembahasan kali ini, silahkan berikan like, komen, dan subscribe pada channel Boruto Flash Dan, jangan lupa juga share video ini agar teman-teman kalian juga dapat mendapatkan informasi penting dan menarik seputar anime Boruto Selamat menikmati Menjak berita selanjutnya, b mission 프로 selamat menikmati